Intro Liga Champion 2022-23 Liverpool bisa balas dendam ke Real Madrid di fase grup Liverpool berpeluang untuk membalas dendam lebih cepat terhadap Real Madrid pada Liga Champion musim depan. Seperti diketahui bahwa Liverpool gagal menggondol gelar juara Liga Champion 2021-2022 akibat kekalahan 0-1 dari Real Madrid dalam partai puncak di State of France, Paris, Sabtu 28 Mei 2022. Gol tunggal Vinicius Junior menghancurkan mimpi sang raksasa Manchester United untuk mengangkat rovisi kuping besar. Kegagalan ini sekaligus mengandaskan ambisi The Reds untuk balas dendam kepada Los Blancos atas kekalahan pada final edisi 2017-2018. Langga ulangan Liverpool vs Madrid berpotensi terjadi pada Liga Champion 2022-2023 di tahap paling awal penyisian kurun. Sebagai kampiun, Liga Champion dan Liga Spanyol, Real Madrid berhak menghuni pot 1. Mereka bersanding bersama jawab dari 6 Liga teratas Eropa yakni Manchester City, Bering Munchen, AZ Milan, Paris Sijeman, Porto, Ayak Amsterdam, plus Inter-Frank Frankfurt, selaku juara Liga Eropa. Ada pun pot kedua diisi Liverpool, Chelsea, Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, RB Leipzig, Sevilla, dan Tottenham Hotspur. Artinya Madrid dan Liverpool bisa bentrok sejak fase grup jika hasil drawing mempertemukan mereka. Pengundian penyisian grup dicadwalkan bergulir pada 25 Agustus mendata. Nantinya akan ada 4 pot yang masing-masing terdiri di 8 klub. Tim-tim tersebut bakal dibagi ke 8 grup dengan 1 tim dari setiap pot mengisi setiap grup. Hanya 1 klub dari masing-masing negara yang diizinkan berada dalam satu kotak. Menilik catatan sejarah, Real Madrid dan Liverpool baru satu kali berjumpa pada penyisian grup Liga Champion. Pertemuan kedua kubu terjadi pada musim 2014-2015. Sama-sama menghuni grup B, Madrid perkasa dengan mengalahkan Liverpool dua kali dalam laga tandang dan kandang 3-0 dan 1-0. Janji Louis Dias usai Liverpool kalah dari Real Madrid di final Liga Champion. Wingarannya Liverpool, Louis Dias menyampaikan pesan emosional usai kalah di final Liga Champion 2021-2022. Kegagalan Liverpool di final Liga Champion usai ditaklukkan Real Madrid tampaknya tak begitu terasa bagi para pemain The Reds. Liverpool mengalami malam yang sulit karena harus menyaksikan los pelangkos mengangkat trofi ke-14 mereka. Namun sehari setelahnya, para pemain Liverpool melakukan parade perayaan juara atas kesuksesan musim 2021-2022. Terets berhasil menggodol dua trofi, yakni diantaranya adalah Piala Liga Inggris dan Piala FA. Salah satu pemain yang tampak tak terbebani adalah rekrutan anyar mereka yakni Louis Dias. Louis Dias didatangkan dari aksi Porto oleh Liverpool pada bursa transfer Januari 2022 lalu dan langsung memberikan dampak signifikan. Dilansi bolsport.com dari Liverpool Echo melalui pesan dari unggahan Instagram pribadinya, Louis Dias underscore 19, yang mengungkapkan perjalanannya setelah selama setengah musim bersama Liverpool. Tanggal 4 Februari adalah hari di mana kalian semua menyambut saya sebagai satu-satunya lagi di keluarga. Bunyi unggahan Dias, Sejak hari itu saya bermimpi terjaga menjalani apa yang sangat saya harapkan sepanjang hidup saya. Sekarang, setelah Anda menunjukkan kepada saya bahwa mimpi menjadi kenyataan, izinkan saya meyakinkan Anda bahwa kita akan terus bermimpi bersama. Jadi dengan semua yang tersisa untuk menang, biarkan saja, karena di sini saya tahu, saya tidak akan pernah berjalan sendiri. Tulis Dias Dias menambah opsi baru di lini serang Liverpool dengan kemampuan dan kemahiran yang dimilikinya. Pemain sel Columbia tersebut sejatinya merupakan target Liverpool di bursa transfer musim panas 2022. Sejatinya Tottenham-Mospur yang melemparkan tawaran kepada Porto pada Januari lalu, tetapi Liverpool tak mau didahului. Hasilnya, Liverpool mampu meyakinkan Dias untuk melabuh ke Anfield ketimbang bersama Tottenham-Mospur. Musim 2022-23 akan menjadi pembuktian sesungguhnya bagi pemain 25 tahun ini untuk membawa Liverpool bersaing kembali di berbagai kompetisi. Belakang dan depan aman Masalah Liverpool ada di lini tengah Skuad Liverpool dianggap cukup komplit untuk bersaing di level top. Masalahnya, berkaca pada musim 2021-2022 ini, Derek jelas perlu memperbaiki lini tengah. Liverpool menjalani musim luar biasa di empat kompetisi sekaligus. Mereka sempat berada di posisi kemungkinan meraih quadruple alias empat trofis sekaligus. Sayangnya, pada akhirnya. Liverpool harus puas dengan Piala FA dan Karobokap. Mereka finish sebagai runner-up Premier League dan Liga Champion. Oleh sebab itu, diduga Liverpool bakal memperkuat sekuad untuk musim depan. Ada beberapa posisi yang perlu diperbaiki, khususnya lini tengah. Penilaian mengenai sekuad Liverpool dibuat oleh Danny Murphy, analis Premier League. Menurutnya, sekuadur Rats memang sudah cukup kuat dengan pelapis-pelapis tangguh, tapi kurang. Persoalan saya ada di area lini tengah. Mereka tampak aman di lini belakang dengan banyak pelapis. Ada pelapis di area fullback dan centerback. Ujar Murphy Di lini tengah, Anda tidak yakin apakah Milner akan bertahan atau akan pensiun, atau mungkin bermain satu tahun lagi di klub lain. Oxlade Camberlane mungkin pergi, dan saya tidak yakin Keita cukup jadi jawaban. Impulnya Menurut Murphy, Liverpool sebaiknya merekrut gelandang bertahan. Darat membutuhkan pemain yang bisa tampil solid sepanjang musim. Jadi ada trio lini tengah Thiago, Fabinho, dan Henderson yang main fenomenal. Sambung Murphy Namun, Thiago kesulitan dengan cedera, dan Anda tidak bisa mengharapkan Jordan memainkan 45 hingga 50 pertandingan semusim. Dia sudah memasuki usia 30 tahunan. Saya akan mengejar Rice dan Phillips. Mereka pemain Inggris. Berhasrat besar, dan dia gini bisa bermain sampai bertahun-tahun ke depan. TANDASNYA Berakhir duet maut Salah Mane Dua Liverpool Mohamed Salah, Sadio Mane adalah salah satu duet termaut di Premier League. Satu catatan ini membuktikan klaim tersebut. Mohamed Salah dan Sadio Mane sudah menjadi rekan di lini depan Liverpool selama lima musim. Dalam periode itu, keduanya sudah bahu-membahu memenangi seluruh gelar yang bisa dimenangi si merah. Sementara satu rekan lainnya di lini depan, Roberto Firmino, berangsur meredup dan pelan-pelan tergantikan oleh Diego Jota, Luis Dias. Salah dan Mane tampil relatif lebih konsisten. Hanya saja sebagaimana jalan nasib mempertemukan mereka di Liverpool. Perpisahan kini diyakini di depan mata. Mane dikabarkan telah mengatakan kemanajemen Liverpool bahkan ia ingin pergi. B. Munich disebut sebagai tujuan berikutnya. Jika benar-benar pergi, maka Liverpool bakal kehilangan salah satu duet terbaik dalam sejarahnya. Mane dan Salah sama-sama penghasil gol yang produktif. Mane punya 120 gol bersama Liverpool, sedangkan Salah mengoleksi 156 gol. Itu belum menghitung asis masing-masing yang jika di total menghasilkan 111 gol buat Liverpool. Satu catatan menarik adalah, Mane dan Salah merupakan pasangan yang paling banyak mencetak gol bersama-sama di satu laga. Keduanya sudah 33 kali menjebol gawang lawan di satu laga yang sama. Itu adalah jumlah tertinggi dibandingkan duet-duet lainnya dalam sejarah Premier League. Duet Harry Kane dan Song Yun-min menjadi pemain terdekat dengan 32 kali menjebol gawang lawan bebarengan di satu pertandingan. Berada di urutan berikutnya adalah pasangan penyerang gelanda, legendaris Chelsea dan Arsenal, yakni Didier Drogba, Frank Lampard, Dan Thierry Henry, dan Robert Pires. Baik Drogba, Lampard, maupun Henry Pires, tercatat 24 kali mencetak gol di laga yang sama. Akankah Liverpool mendapatkan pengganti sepadan untuk duet terbaik mereka? Terima kasih telah menonton!